Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi islami Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah Sahabat Islamiyah Rasulullah SAW dibuat keheranan dengan sikap iblis yang ketakutan dan gemetaran ketika melihat orang sedang tidur Tetapi sama sekali tidak takut dengan orang yang sedang salat Rasulullah pun berikan alasannya berikut ini Hari itu sangat cerah Dalam jangka waktu yang lama Kota tidak pernah ditimpa hujan Hanya pada tempat-tempat tertentu saja yang dinaungi keteduhan Bahkan pohon-pohon pun seringkali tidak cukup untuk dijadikan tempat berkeduh dari sengatan sinar matahari Dalam cuaca dan kondisi seperti itu Sepertinya banyak orang yang memilih untuk berdiam diri saja di dalam ruangan Daripada keluar Bagi SAW Tidak ada lagi tempat yang membuatnya nyaman selain di masjid Masjid baginya sudah seperti halnya rumah sendiri Bagaimana tidak untuk banyak keperluan hidup beliau melakukan dan memulainya dari masjid Bahkan Nabi pun merancang semua agenda-agendanya di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya Tapi, entah kenapa siang itu masjid terasa sepi Belum ada siapa-siapa di masjid Mungkin para sahabat tengah mencari nafkah untuk anak dan istrinya Maka Rasulullah pun bergegas melangkahkan kaki ke dalam masjid Tepat ketika Rasulullah akan memasuki pintu masjid Alangkah terkejutnya beliau Sebab, tepat di samping pintu masjid Beliau melihat sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas Ternyata ia adalah iblis yang terkutuk Rasulullah nampak keheranan apakah yang dilakukan iblis di tempat sesuci itu Ketika Rasulullah melihat ke dalam masjid Tampak ada dua orang di sana Seorang tengah melaksanakan salat Dan seorang lagi tampak tengah tertidur pulas dekat pintu Rasulullah bergegas menghampiri iblis Beliau bertanya dengan penuh keheranan Hai iblis, apa yang sedang kau lakukan di sini? Ditanya oleh Rasulullah Iblis mendelik Ia tidak kaget sama sekali Kalau manusia yang satu ini bisa melihat wujud dan berkomunikasi dengannya Ia tampak ketakutan dan menjawab Sejujurnya aku hendak masuk ke dalam masjid Untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang salat itu Rasulullah mengernyitkan keningnya tanda semakin keheranan Kalau itu saja yang ingin dilakukan makhluk terkutuk itu, apa sulitnya? Rasulullah menduga-duga Pasti ada sesuatu yang lain, mengapa kau urungkan? Apa yang menghalangimu? Iblis tidak menjawab segera Ia kembali menatap wajah Rasulullah Tetapi segera tertunduk kembali Ada orang itu yang tengah tertidur di dekat pintu Rasulullah semakin keheranan Ia yang sedang tertidur Ada apa dengannya? Aku takut kepadanya Jawabnya gemetar Nabi sekarang benar-benar tidak bisa menyembunyikan keheranannya Bagaimana mungkin seorang iblis bisa takut kepada manusia yang tengah tertidur pulas? Hai iblis, aneh benar engkau Aku tidak habis pikir engkau justru takut kepada orang yang sedang tidur Padahal ia lalai dan lupa Dan mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang salat itu Sedangkan ia berada dalam keadaan ibadah dan munajah kepada Allah? Iblis merunduk dan masih gemetara Melihat iblis seperti itu Rasulullah membiarkannya saja Engkau ingin tahu, Rasulullah? Tanya iblis Rasulullah menganggup kepalanya segera Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik Mengapa iblis bisa tak berdaya pada manusia yang tengah tertidur? Akhirnya dengan masih ketakutan Iblis berkata terpatah-patah Ketahuilah oleh muhai Rasulullah Aku tidak takut pada orang yang salat itu karena orang itu bodoh Ia tidak pernah mencari ilmu Sehingga ita tidak tahu bagaimana melaksanakan salat yang benar Bagiku, mengganggu dan merusak ibadahnya semudah membalikan telapak tangan Aku tidak akan bekerja terlalu sulit untuk membuatnya seperti itu Rasulullah masih heran mendengar penuturan iblis Lantas, kenapa kau takut kepada orang yang tengah tertidur itu? Iblis menjawab Sedangkan orang yang sedang tertidur lelap itu adalah orang alim Ia mempunyai banyak ilmu Bahkan ketika ia tidur pun ia memakai ilmu hingga perlindungan Allah begitu kuat terhadapnya Itu yang menyebabkan aku menjadi takut masuk ke dalam masjid Karena jika aku sudah berhasil mengganggu orang yang tengah salat itu Pasti orang alim tersebut akan bisa mengusir aku dengan doa yang dibacanya sebelum tidur Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan iblis yang terbuka itu Beliau makin sadar bahwa ilmu adalah satu-satunya senjata dan modal bagi umatnya Untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat Rasulullah teringat ia pernah diberitahu oleh Allah SWT Bahwa ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih karunia yang disukainya Apakah harta? Tahta ataukah ilmu? Nabi Sulaiman justru memilih ilmu Kalau ia memilih harta Belum tentu tahta dan ilmu didapatnya Jika ia mengambil tahta maka harta dan ilmu juga belum tentu bisa diraihnya Tetapi dengan memilih ilmu, harta dan tahta bisa didapatkannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!